Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat suri untuk semuanya salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat general reading untuk kamu yang beriodia ke Skorpio dan sebelum saya mulai bacaan saya bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu masing-masing karena ini general umum energi semua orang dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sepatas prediksi oke langsung saya mulai ya untuk general reading untuk kamu yang beriodia ke Skorpio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini ada kartu Tine of Pentagram, Knick of Pentagram, dan The Wall di mana sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan itu bisa saja dengan mudah kamu dapatkan ya asalkan disaat kamu dihadapkan dalam situasi yang mungkin entah itu sulit entah itu berat yang diharapkan itu kamu harus tetap semangat jangan berhenti melangkah karena apa? karena dari kartu Tine of Pentagram dan The Fall Knick of Pentagram yaitu kartu yang bermakna positif dimana tentang kerja keras kamu ini akan membuahkan hasil dalam waktu dekat ini tidak ada kerja keras yang akan mengkhianati hasil karena disini disini untuk kamu Skorpio kamu akan mendapatkan hasil atas kerja keras kamu yang terpenting apa? yang terpenting kamu itu harus apa ya jangan terlalu berpikir jangan terlalu kamu ini ragu ataupun takut disaat kamu mau melangkah jika kamu memang sudah mempunyai rencana dan rencana itu sudah kamu persiapkan secara matang maka bergeraklah melangkahlah jangan pernah ragu apapun hasilnya itu yang akan membawa kamu ke dalam suatu keberhasilan ya Tine of Pentagram ini adalah kartunya tentang bahwa kamu akan mendapatkan hasil atas kerja keras kamu selama ini terlebih di dalam karir pekerjaan kamu karena ini adalah menandakan tentang meningkatnya keuangan kamu nah tentang The Fall The Fall adalah sebuah kartu tentang kebahagiaan kesuka citaan dan keceriaan di dalam sebagai hidupan tentang kebahagiaan yang akan menyelimuti hari-hari kamu klik of pentagram tentang semangat juang yang tinggi untuk mencapai mimpi untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan nah ya dan untuk kartu yang seek of lans dimana setiap hal yang dihadapkan kepada kamu susah entah itu sulit entah itu berat pada akhirnya kamu pun akan mampu menyelesaikannya meskipun tantangan yang dihadapkan kepada kamu itu terlalu berat pada akhirnya kamu itu pasti mampu melewatinya ini ya diharapkan agar kamu tidak terlalu lama berpikir tidak terlalu lama apa ya berhenti dalam keraguan ataupun ketakutan atas apa yang akan kamu kerjakan atas apa yang kamu lakukan karena jika kamu ragu dalam langkah ataupun takut dalam langkah disitulah kemajuan keberhasilan itu tidak akan kunjung kamu dapatkan selagi kamu percaya diri dengan diri kamu percaya dengan kemampuan kamu maka hasilnya itu insyaallah akan positif ya yang terpenting kamu itu jangan terlalu meragukan diri kamu jangan takut tentang hasil atas apa yang kamu kerjakan jika memang apa yang kamu dapatkan adalah suatu kegagalan maka disitu mengharuskan kamu untuk belajar kembali ya mengharuskan kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sehingga membuat kamu gagal dan pada akhirnya kegagalan tersebut akan berubah menjadi sebuah keberhasilan karena disini ada kartu tent pentagram the wall ya tentang sebuah hasil atas kerja keras ini akan kamu dapatkan secara nyata ini dan kebahagiaan pun akan menyelimuti hari-hari kamu dan disini ada kartu untuk two of cup dimana kartu two of cup adalah sebuah kartu yang menandakan tentang dua hal di dalam hubungan asmara dan karir pekerjaan usaha bisnis kamu jika ini apa ya kita bahas tentang asmara dulu dalam suatu hubungan asmara mungkin dari beberapa kamu skorpio kamu lagi ada sesuatu masalah dalam hubungan asmara kamu ini akan ada suatu perbaikan di dalam hubungan asmara kamu ini hubungan asmara kamu akan membagiakan dan mungkin dari beberapa skorpio kamu yang masih single juga atau penjombro kamu akan menemukan seseorang seseorang yang mungkin dia ini mampu membuat hari-hari kamu ini penuh dengan senyuman membuat hari-hari kamu ini penuh dengan kebahagiaan karena disini kamu pun akan menjalani hari-hari dengan kebahagiaan di dalam hubungan asmara kamu ini dan kita bahas untuk dalam pekerjaan ataupun bisnis karir ini akan ada suatu tawaran tawaran tentang usaha ataupun tawaran tentang bisnis kerjasama yang akan datang kepada kamu ini jadi kerjasama ini akan menguntungkan kamu sekorpio terlebih disini ada kartu ten of pentagram yaitu tentang meningkatnya keuangan kamu nah ya ini jadi dalam waktu dekat ini bagus dalam hubungan asmara bagus di dalam pekerjaan usaha karir bisnis kamu keuangan pun akan meningkat nah ya semoga hal-hal positif dari pacaan waktu ini benar-benar terwujud dan kebahagiaan benar-benar menyelimuti hari-hari kamu keuangan kamu meningkat ya dan mungkin dari beberapa skorpio yang mungkin kamu lagi bingung ada masalah dalam keuangan nah dalam waktu dekat ini hal-hal yang mengenai keuangan kamu ini akan apa ya akan terselesaikan karena dalam hal keuangan kamu ini akan meningkat dompet kamu akan tebal saku kamu akan tebal penuh dengan uang nah pekerjaan karir kamu ini akan membuahkan hasil kerja keras kamu pun akan membuahkan hasil ya oke semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu dan ingat selulah bijak selalulah bijak dalam menerima step informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati